Saya ingin menyimpulkan pertemuan kita malam ini Bahwa topik tentang maulid Nabi SAW Sudah banyak perbincangan di masa dulu dan kini Dari zaman old sampai dengan zaman now Banyak perbincangan di dalamnya Kita tidak harus berselisih untuk membincangkan itu kembali Kita harus menyikapi bagaimana mengambil jalan tengah terbaik Untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan Gembira dengan hadirnya Nabi Gembira dengan lahirnya Nabi Itu pasti karena orang yang menolak kehadiran Nabi Tentu dia kufur Maulid artinya waktu Nabi dilahirkan Maulid itu baiknya Jadi secara bahasa mustahil kita menolak maulid dan maulid Kita mengakui ada maulid Kita mengakui ada maulid Bagaimana menyikapinya? Kita berbahagia dengan itu semua Dan menghadirkan tuntunan-tuntunan Nabi dalam kehidupan kita Sesuai dengan yang diperkenankan tuntunan dalam syariat kita Budaya bisa berbeda Kalau budaya itu mengantarkan pada wasilah Mendekatkan kita pada Al-Quran dan Sunnah Maka budaya itu bagian dari yang benar untuk kita gunakan Ma'alayatimul wajibu illabihi fahuwa wajib Segala sesuatu yang mengantarkan pada kebaikan yang itu wajib Maka itu pun jadi perangkat yang benar untuk kita gunakan Mikrofon gak ada di zaman Nabi Apakah ini bid'ah? Tidak Karena mic ini mendekatkan kita untuk mendengar kalimat-kalimat azan dan kebaikan Supaya lebih dekat kepada nilai-nilai kebaikan Tapi jaga juga supaya kita tidak terlibat dalam ritual-ritual atau budaya-budaya Yang kiranya disusupkan pada kaedah-kaedah agama Sehingga menyimpangkan kita dari ketentuan-ketentuan yang benar Teman-teman sekalian kita punya salah satu ulama besar di Indonesia Ya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari Yang mendirikan hadatul ulama 31 Januari 1926 Di antara 19 kitab ini ada kitab yang kedua Namanya Risalah Al-Sunnah Wal-Jamaah Di halaman yang ke-11 Paragraf yang ke-12 Baris 1 sampai dengan baris ke-5 Beliau berikan keterangan kepada kita Tentang amalan-amalan bid'ah yang ada di masyarakat Jawa Tentang Antum mulai dari halaman yang ke-9 Mula dari halaman ke-9 Langsung buka halaman ke-11 Antum akan temukan di situ Kata beliau Di antara bid'ah itu Ada ajaran-ajaran yang menyimpang Misal Merasakan ada datangnya sesuatu kepada kita Sampai mengatakan puncaknya saya adalah Allah Kamu siapa? Saya Allah Allah sedang apa? Allah sedang makan Itu yang seperti itu Itu yang menyimpang Misal buka lagi antum Di sebelah bawahnya Paragraf yang ketiganya Baris 1 sampai dengan baris yang ketiga Paling kiri sebelah bawah Disebutkan di situ Di antara aliran menyimpang Ada juga yang ahli zikir Ahli zikir Ahli zikir Lakin Siapa mereka itu Mereka itulah orang-orang Yasifuna anfusahum Mereka menyebut dirinya sendiri Sudah sampai Jadi mereka merasa sedang ada hubungan dengan Allah Dia merasa bersih hatinya Dan tidak berlaku perintah dan larangan lagi Jadi kalau antum temukan orang ahli zikir Tapi tidak solat Kata Syekh Hasim Ash'ari Itu orang sesat Jangan diikuti Antum temukan walaupun disana gelarnya kiai Pakai jubah Jubahnya selebar batman Bahkan lebih misalnya Terus dia berzikir dan sebagainya Zikir-zikir tiba-tiba tidak solat Adhan Datang dia tidak solat Syekh Kok tidak solat? Kan sudah adhan Eh Anda baru latihan Kalau saya Jasad sedang solat Tapi roh Jasad sedang bicara Tapi roh sedang solat di hadapan Allah Nah kalau kata beliau Kalau ada aliran yang seperti itu Itu yang menyimpang Zikirnya tidak menyimpang Tapi kalau zikir menjadikan aliran otak kita konslet Itu yang menyimpang Ya Ini teman-teman sekalian Maka jauhi segala hal yang tidak baik untuk kita Kalau ada budaya yang bagus Ambil Tadi misalnya ada lagu yang baik Ya Nasyid Seperti Nasyid orang-orang Arab dulu Hasan bin Sabit dan sebagainya Kata beliau tadi di Kanada Ya Antum masih ingat siapa namanya? Irfan Maki Ya Beliau menyanyikan Nasyid yang sangat bagus Bahkan Pernah Antum dengar Ada kisah Michael Jackson katanya Ya masuk Islam menyanyikan lagu Padahal lagunya lagu Irfan Maki Tentang Haji Ya Begitu disampaikan tentang Nasyid itu Anda tahu apa yang terjadi? Dua orang perempuan Di Kanada masuk Islam Hanya mendengar itu Ketika ditanya kenapa masuk Islam Terbuka hati saya Ketika mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan Irfan Maki Menjelaskan keindahan Islam Ada aura kebaikan Ada nilai-nilai kebaikan Lalu apakah Antum katakan wasilah itu binah? Antum sendiri belum pernah ngislamkan orang Dia dengan kalimatnya Orang masuk Islam Lalu Antum katakan orang yang mengislamkan orang lain Dengan bid'ah Antum dari ujung rambut sampai ujung kaki Bid'ah Ya Jadi teman-teman sekalian Kalimat bid'ah mesti kita jaga Yang benar-benar tertolak Kita tolak Yang baik kita ambil Dan frame kita tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Sepakat sampai sini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati